Alkisah, pendaratan di bulan oleh Amerika ternyata cuma hoax. Siman, pemudara penari asal Yogyakarta, gak sengaja ngeliat proses syutingnya. Naas peristiwa itu membuat Siman terpaksa harus mengistirahatkan kata-kata untuk selamanya. Karena lidah Siman dipotong. Supaya dia gak bisa nyebarin spoiler mungkin. Gading. Supaya Siman gak bisa ngasih tau ke orang lain soal konspirasi syuting tersebut. Dan ngomongin soal konspirasi. Yes, kali ini aku akan nge-review film The Science of Fictions. Alias hirup pikuk si Alkisah. Yang might or might not be. Sengaja dibikin kalah di FFE. The Science of Fictions seperti terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama sekitar 30-40 menit durasi itu memperlihatkan cerita tentang syuting pendaratan di bulan tadi. Serta penculikan simpatisan PKI di tahun 1966. Bagian ini dibingkai dalam rasio kamera yang sempit dan juga visual yang hitam putih. Ini bukan hanya untuk memberikan kesan bahwa adalah cerita pre-ode lampau. Tapi juga untuk memberikan kesan opresi dan tekanan yang mengeluarkan kuat sekali dalam setiap shot di bagian cerita itu. Bagian kedua mengambil waktu di masa sekarang. Tokoh kita si Siman hidup di dunia yang berwarna. Namun alih-alih trauma, si Siman justru tampak bersikeras untuk tetap berusaha mengkomunikasikan apa yang ia lihat di masa lalu. Sejak dipotong lidahnya sampai ke bagian dua ini, Siman itu bersosialisasi dengan manusia lain dengan pakai gerak yang lambat. Seperti gerakan astronot yang berjalan di luar angkasa. Siman juga membangun rumah dan kostum astronot untuk ditunjukkan kepada orang-orang sekitarnya. Yang sayangnya, tindakannya ini malah justru dianggap, malah membuat Siman itu dianggap dicap sebagai orang gila. Nah di bagian kedua, Siman banyak berinteraksi dengan orang-orang baru. Yang gak exactly baru gitu, karena sebagian besar dari mereka diperankan oleh aktor-aktor yang sama dengan pemeran tokoh-tokoh yang ada pada cerita di bagian pertama. Jadi ini menimbulkan pertanyaan kan, siapa sebenarnya mereka? Apakah mereka sebenarnya karakter di cerita pertama yang ternyata masih hidup? Apakah penculikan itu bohong atau gimana? Ini menarik karena sebenarnya para aktor itu kayak Asmara Abigail dan lain-lain itu memainkan karakter yang berbeda, nama-nama tokohnya berbeda. Penculikan dan pembantaian dan si syuting bulan as part of this movie, Views adalah benar-benar terjadi. Alasan menggunakan pemeran yang sama untuk beberapa karakter, sepertinya adalah untuk menunjukkan sesuatu, sesuatu yang saling berhubungan. Nah yang jelas, imajinasi dan celetukan kreatif sutradara Yosef Angginun memang sungguh luar biasa di film ini. Dia itu membawa teori konspirasi yang paling santer hirup pikuknya di dunia ke Indonesia, dipindahin ke Indonesia, yang sekitaran tahun itu juga sedang berkecamuk oleh peristiwa PKI, ada pembantaian simpatisan PKI. Nah dua peristiwa sejarah ini paralel, diparalelkan karena sama-sama masih terus diperdebatkan, benar atau tidak, nyata atau rekayasa. Dua peristiwa itulah fiksyen di sini. Nah ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh sutradara terhadap peristiwa tersebut, khususnya peristiwa yang PKI ini, dan itu yang jadi gegasan keseluruhan film. Kita simak Siman dalam kejadian yang merenggut lidahnya itu adalah saksi, dan juga dia sekalian adalah sebagai korban. Nah sekarang coba kita pikir lagi, siapa pihak yang jadi saksi sekaligus jadi korban dalam peristiwa pembantaian tahun 1966 itu. Si, jadi si Siman diceritain itu diparalelkan dengan keturunan atau keluarga terduga simpatisan PKI lah. Karena mereka sama-sama saksi sekaligus sebagai korban. Mereka tuh adalah sama-sama sebagai pihak yang gak bisa membicarakan masalah yang mereka lihat atau yang mereka alami. Mereka adalah pihak-pihak yang terbungkam. Film sepertinya ingin menyimbolkan para keturunan ini lewat karakter-karakter di masa kini Siman yang diperankan tadi oleh aktor yang sudah memberankan karakter lain di masa lalu. Nah untuk ini, film juga menggunakan lalat untuk memperkuat hal tersebut. Menjelang akhir film, kita akan melihat beberapa tokoh di close up dengan kehadiran lalat sekitar mereka. Termasuk juga si Siman. Di akhir film itu kita melihat dia duduk dengan beberapa lalat berputar-putar di atas kepalanya. Nah lalat inilah yang sepertinya merupakan koneksi di antara mereka, di antara Siman dan tokoh-tokoh itu. Lalat itulah sebuah kesamaan yang ada pada diri mereka. Yang menegaskan keparalelan itu tadi. Apa maknanya? Kalau kita lihat kan lalat itu adanya di tempat-tempat yang bau gitu. Jadi bisa jadi menurutku lalat di sini itu berfungsi sebagai penanda. Bahwa ada sesuatu yang sudah lama tersimpan sehingga menjadi busuk dan berbau. Dan kita sama-sama tahu, Siman sudah selama itu menyimpan kebenaran, menyimpan hal yang ia saksikan. Dan itu hanya ia simpan karena dia sudah dalam keadaan gak bisa lagi untuk mebebarkannya secara langsung. Tindakan Siman membangun rumah seperti roket, dari perkakas microwave dan rangka-rangka mesin cuci, serta aksi Siman memesan baju astronot ala kadarnya, DIY, adalah bentuk komunikasi yang berusaha dilakukan. Aksi-aksi tersebut adalah teriakannya untuk menyedarkan orang-orang di sekitar bahwa orang semiskin atau sederhana dia pun bisa kok bikin sesuatu yang berlip roket gitu. Bahwa semua itu ya gampang direkayasa. Siman juga sesekali menunjukkan dia sebenarnya bisa bergerak normal. Terutama saat dia itu dalam keadaan emosi yang sedang tinggi. Entah itu saat marah, kecewa, atau saat dia lagi birahi. Lebih lanjut lagi ini menyampaikan bahwa sesungguhnya meskipun mulut itu dibungkam, sebenarnya kita sebagai manusia masih bisa bertindak. Siman aja bisa bertindak gitu kan. Masalahnya adalah bagaimana orang-orang akan menangkap tindakan kita. Film ini memperlihatkan value Siman di mata orang-orang sekitarnya itu tetaplah hanya sebagai badut penghibur. Dan sebagai kemanusiaan dia yang paling manusiawi, dia itu hanya seorang maniak bagi orang lain. Lewat ini, film dengan tepat menggambarkan kondisi bahwa memang tidak semudah itu untuk berkata, untuk berbicara. Para saksi atau mungkin para keturunan PKI tadi yang berusaha angkat bicara, value-nya kini ya bisa jadi sama seperti Siman. Hanya dianggap sebagai tontonan semata. Nah, untuk itulah mungkin sepertinya sutradara ingin mengajak orang-orang untuk seperti Siman. Untuk bersikap, jika kita tahu pasti akan suatu kebenaran, ya katakan saja gitu. Memang tidak mudah, apalagi jika kita adalah orang kecil. Akan selalu ada pembungkaman, akan selalu ada fabrikasi cerita oleh orang yang lebih berkuasa. Contohnya ya penembakan di tol baru-baru ini saja kan. Kita belum tahu pasti, kita tidak bisa tahu pasti seperti apa kejadian yang sebenarnya. Mungkin ada Siman-Siman di sana saat kejadian itu terjadi. Mungkin mereka punya cara sendiri untuk berbicara nantinya, entah kapan kita tidak tahu kan. Nah, sign of fiction ini membuat kita melihat dari sudut pandang Siman, sehingga ceritanya, sehingga filmnya ini terasa menjadi lebih emosional. Lebih dramatis. Karena peristiwa yang menimpa Siman itu dapat kita tahu dengan pasti bahwa itu benar. Sehingga ketika kita melihat Siman yang bergerak pelan, mau itu sambil mengangkut barang atau berjalan... atau berjalan ngantarin surat gitu kan. Ketika kita melihat dia diolok-olok oleh orang-orang di sekitar, kita bisa menangkap itu sebagai suatu komedi yang pahit gitu. Kita bisa merasakan determinasi dan usahanya, tapi nggak ada yang nyadar. Untuk itu aku semakin salut dengan gunawan Marianto yang memerankan Siman. Karena sebenarnya Siman ini peran yang sungguh menuntut fisik yang nggak gampang gitu. Dari ngangkat aksesoris besi ataupun sambil manjat bak mobil, selalu dilakukan dengan super pelan. Coba dilakukan sendiri, pasti berat. Tapi acting gunawan sebagai Siman tetap konsisten. Sesekali pada beberapa adegan, kita mungkin akan terkikik juga melihat Siman. Tapi tak sekalipun kita terlepas dari karakternya, karena emosinya benar-benar kuat diantarkan oleh gunawan. Kita dengan efektif dibuat terlanjut peduli dengan karakter ini gitu. Ketika dia minum dengan gerakan super lambat aja, kita terus menatapnya. Kita menunggu dia minum selama itu. Karena kita ingin menyalanami apa yang dia rasakan. Namun ada satu karakter lagi. Karakter yang bahkan lebih surrealis dari Siman. Karakter yang seperti berjalan dalam dimensinya sendiri. Karakter yang berpakaian seperti seorang jenderal, atau mungkin seorang pemimpin. Yang sudah ada sejak syuting pendaratan di bulan di awal cerita itu. Dan nanti dia akan terus nongol sekali. Di awal itu dia memegang kamera. Seolah seorang sutradara yang menciptakan suatu kenyataan. Ada konflik pada karakter ini. Ketika dia menyebut lantang untuk gak mau berpartisipasi dalam kebohongan yang besar. Namun setelah-setelahnya, kita terus melihat dia tuh, justru dia yang direkam dengan kamera. Saat mengendarai di mobil, ada kamera dia. Saat dia ngerokok, ada kamera yang ngikutin dia. Toko ini berganti menjadi aktor sepertinya. Tapi herannya, saat dia jadi sutradara tadi, gak ada kamera di mana-mana. Saat dia menyimpan video real, real video hasil syuting di bulan. Aku belum yakin, apa tokoh jenderal, atau pemimpin ini, atau sutradara, atau aktor ini, merepresentasikan apa. Apa mungkin dia adalah komentar sutradara terhadap presiden, atau siapalah gitu kan. calon presiden, apa siapa gitu. Nah, apakah kalian punya pendapat soal tokoh ini? Jika punya, silahkan taruh di komen. Kita akan diskusikan di sana. Kembali lagi ke review. Tidak selamanya, Science of Fiction ini sepi oleh dialog. Karakter-karakter sekitar si Man, akan sering bicara. Kadang untuk menyambung lidah sang protagonis, atau lebih sering juga sebagai eksposisi. Untungnya di film ini, kata-kata itu, dirangkai sama engagingnya, dengan visual yang ditampilkan gitu. Jadi tetap menarik filmnya tuh, disimak. Film ini nyusun pengadeganan tuh, dengan banyak lapisan kedalaman gambar. Setiap shotnya tuh, ada depth. Film juga menggunakan bayang-bayang, untuk menciptakan lebih banyak depth pada layar. Jadi, sehingga masing-masing frame film itu, seperti sebuah jendela, yang kita dapat melihat, jauh ke dalamnya gitu. Ada banyak lapisan yang bisa kita lihat, dalam satu frame itu. Bahkan ketika film sudah jadi berwarna pun, bayang-bayang juga terus difungsikan, untuk menghasilkan depth seperti tadi. Sehingga gambar-gambar film ini, menjadi semakin hidup. Semakin terus aktif. Kita merasa seperti benar-benar, berada di belakang si Man ya. yang mendengarkan kata-kata orang gitu. Sementara itu juga di background, telingaku yang biasanya gak merhatiin musik dan suara, tercuri juga perhatiannya di film ini. Karena disini tuh digunakan musik yang kayak, ada tiga kali gitu, musik yang kayak campuran musik-musik di film luar angkasa, dengan musik film PKI gitu. Jadi, suasana iri yang spesifik, sebagai identitas film itu, tetap terbangun gitu. Jadi memang secara totally, secara keseluruhan film ini, tersusun atas visi dan arahan yang ketat. Dan ya buatku, keterlaluan sih, FFI hanya memberikan satu piala untuk film ini. Gunawan Marianto memang, deserve banget, dapat pemeran pria terbaik. Tapi juga mestinya, film ini diberikan penghargaan lebih banyak lagi. Karena kita udah bisa buktikan sendiri sekarang, betapa skillful dan jagonya unsur-unsur film ini. Arahan mestinya dapat. Suara juga, musik juga. Artistik apalagi itu, kelihatan visi semuanya tuh menguat dari sana. Film ini tuh harusnya menang banyak. And I will not be silent about this. Aku akan terus bilang ke orang-orang bahwa, ya, Sino-Fiction yang dirampok dari citra tahun ini. Mestinya dia menang banyak. Hiruk-pikuk kebohongan yang tersaji dalam film ini, bakal membuat kita berefleksi juga dengan keadaan sekarang. Ketika skenario kayak gitu tuh ada di mana-mana sekarang. Film menawarkan gagasan dengan cara yang menarik lewat visual yang tight, dan pengadeganan yang bisa dibilang aneh, tapi... aneh dan komikal gitu. Menurutku film ini lebih... lebih komedi daripada istirahat kata-kata film keduanya Joseph Angginun. Tapi komedinya ya komedi dark. Obrolan yang boleh jadi bakal berat, jadi seperti sedikit ringan karenanya. Tanpa mengurangi intensitas dan... kepentingan yang diincar oleh film ini. Jika film pemberontakan G30 SPKI dulu tuh dikecam sebagai... propaganda kebencian atau sebuah propaganda pengantagonisan, maka film The Science of Fiction ini justru difungsikan sebagai propaganda untuk mengambil rangkah yang heroik. langkah yang sekuat tenaga konsisten dilakukan untuk terungkapnya sebuah kebenaran. untuk misi mulia dan visi gagasan argumen yang diolah dengan sangat masterful. aku memberikan nilai 7,5 untuk The Science of Fiction atau hirupi kuksi alkisah. Oke, that's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review-review lain. kunjungi mythesheed.com untuk review yang lebih detail. Sebagai kata penutup, seorang wanita dalam film ini menuduh Siman berpura-pura bisu. Karena sebenarnya Siman masih bisa mendengar. Kan biasanya orang yang bisu itu gak bisa juga mendengar gitu. Sementara kita tahu, Siman memang gak bisa bicara. Karena kan lidahnya dipotong. Tapi bagaimana dengan kita? Kita tuh masih bisa bicara. Kita juga gak tuli. Kita mendengar gitu pikuk kisah-kisah itu. Teknologi komunikasi pun sekarang udah semakin maju. Pertanyaan adalah, apakah kita akan tetap bungkam? Oke, jadi menurut kalian apakah film ini lebih pantas untuk menjadi wakil Indonesia ke Oscar tahun depan? Sebutkan alasannya. Iya atau tidak, share with us in the comments. Juga kalau ada game yang ingin dimainkan lagi, sebut saja. Remember in life, there are winners and there are losers. Terima kasih telah menonton!